Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya channel teknisi ngawur dan kali ini ada Redmi Note 3 disini keluarnya adalah tidak bisa di charge ya pasti kalau di judul pasti udah kelihatan ya Oke disini saya akan masukkan casenya dan kita tunggu sampai menu ya dan saya akan tunjukkan terlebih dahulu oke disini udah sampai menu ya disini tapi ada passwordnya tapi bisa terlihat ya ini enggak ada gambar petir sama sekali atau memang tidak bisa di charge ya Hai Oke saya akan cerahkan Oke disini terlihat ya jelas disitu enggak bisa di charge dan saya akan cabut saja saya coba masukkan lagi tetap nggak bisa ya oke langsung saja kita bongkar ya ini casingnya udah remuk ya udah enggak karuan ini kalau bongkar hati-hati ya apa untuk fleksibel fingerprintnya oke disini ternyata apa bekas ini ya servisan atau enggak tahulah pokoknya segelnya udah nggak ada apa udah hancur tapi yang bagian PCB bawah yang atas itu masih bagus dan tadi seperti dilihat apa namanya konektor casenya itu ya masih bagus tapi cuma agak gompel dikit ya tapi wajar lah namanya juga ini apa konektor udah lama ya tapi kita cek terlebih dahulu apakah cuma di konektor casenya atau tidak oke di sini udah kebuka ya untuk pertamanya kita langsung cabut baterainya siapa tahu bisa ya dengan cara ini tapi ternyata disini nggak bisa kita pasang baterainya tetap nggak ada respon sama sekali oke dalam keadaan mati oke langsung saja saya ambil multitester disini aku pakai digital ya untuk ngecek apa namanya tegangan yang keluar dari konektor casenya langsung di sini groundnya pakai yang hitam ya dan yang plus atau merah itu buat ngecek ya tegangannya oke di sini plusnya biasanya ada di samping ya dan di sini groundnya dan di sini plusnya oke di situ cuma keluar sek gitu ya harusnya itu 5 volt ya coba kita angkat ini fleksibelnya dan di sini ternyata saya angkat fleksibelnya keluar berarti kemungkinan nggak ada masalah dengan konektor casenya ya oke di sini tetap ya nggak bisa kalau saya pasang jadi saya cabut aja oke keluar ya berarti dari jalur konektor casenya sama ini fleksibelnya nggak masalah ya yang bermasalah kemungkinan ada di PCB oke pakai ini nggak beres ini multitasternya oke di sini ada jalur konektor casenya oke di sini ada jalur konektor casenya di sini ada dm dan dmin ya apa dplus dan dmin ya ya tulisannya dp dan dm tadi oke di sini nggak bisa buat ngecek ya ini basenya udah nggak bisa oke saya akan ganti dengan multitaster yang ini saja tapi saya nggak pakai yang bas ya tapi seperti biasa aku memakai yang x1k di sini aku akan mengecek jalur yang ada tulisan vc hg biasanya gitu ya jalur vcas apakah konslet atau tidak karena tadi kalau dipasang fleksibel itu dia nggak keluar tegangannya ya oke seperti biasa oke ternyata di situ jalur untuk vcasnya konslet ya tadi mentok itu saya akan tunjukkan oke di sini ya itu jalur vcasnya dia itu konslet tadi dan di sini saya akan mengecek juga yang lain oke di sini titik konslet d plus dan dm nya juga nggak konslet yang konslet hanya jalur vcas ya oke di sini konslet ini yang saya tunjukkan tadi ya di situ konslet jelas ya oke di sini oke di sini oke di sini setelah saya cek tadi diode di sini adalah konslet bisa dilihat itu benar-benar konslet ya dan saya akan tunjukkan diode di sini konslet dan kita langsung coba aja kita cabut aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah saya cabut dan tadi sudah saya test dengan multi tester sudah tidak called artinya kita tinggal pilih ganti saja saya cek dengan dioda yang lain jadi tadi saya apa namanya skip terlebih dahulu aja ya untuk pencopotan diodanya disini saya tidak bisa menemukan dioda yang pas dan disini aku memakai dioda yang agak besar nanti saya akan tunjukkan arahnya yang penting itu jalur untuk plusnya itu jangan sampai kebalik ya kalau dioda jadi jadi grownya saya arahkan ke samping saja ya karena gak muat karena aku gak punya dioda yang sama persis besarnya jadi saya ambil dioda sembarang lah pokoknya yang ada di PCB setoku saja nanti kita tes saja apakah berjalan dengan normal atau tidak saya cek disini sudah tidak konslet jadi untuk pemasangan saya ini seperti ini ya saya akan tunjukkan nanti setelah saya bersihkan ya ini diodanya kecil ya ini agak blur oke oke disini bisa terlihat dengan jelas saya balik kakinya seperti itu dan disini saya ganti dengan dioda yang besar ya bukan kecil seperti tadi bisa dilihat ya yang penting plusnya ada disini dan grownya saya masukkan ke kaleng ya saya sambungkan ke kalengnya saja karena kalau di tempatnya ini gak muat ya saya akan tunjukkan ke kalengnya saja oke seperti yang bisa dilihat tadi jadi saya percepat ya tadi sudah saya coba dan bisa apa mengisi dan langsung saya cek saya hidupkan dan disini sudah bisa hidup sampai menu dan kita langsung coba aja ya kita cek apakah masuk atau tidak karena tadi 4% dan menjadi 5% yang artinya sudah masuk ya dan kita coba lagi disini ya di menu oke kita lihat itu tadi 1% ya apakah bisa naik atau tidak berarti permasalahannya jelas tidak di konektor cas ya tapi ada di dioda tadi karena konslet jadi dia tegangan di konektor cas tidak keluar ya karena terhambat oleh dioda yang konslet tadi disini kita lihat tidak kelihatan ya oke 2% ya yang artinya sudah sukses ya dengan apa ini mengganti dioda yang agak besar ini tidak masuk ya kalau di tempatnya oke terima kasih sudah nonton video ini jadi kalau tidak punya dioda yang sama besarnya cari dioda yang lain tidak apa-apa oke terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai saya mohon untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih